Mesin jahit kawat, tapi bentuknya kecil dan sudah menggunakan header canggih? Kira-kira mesin apa dan merek apa ya headnya? Jahit kawat, mungkin kalian sering mendengarnya jahit benang. Sebenarnya, mesin jahit kawat ini adalah sebutan untuk mesin staples dengan isi jenis gulungan kawat. Tapi bukan kawat biasa yang dipakai, kawat yang dimaksud di sini adalah jenis kawat khusus untuk menjilat buku ya. Nah, dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang salah satu produk Maxi Pro, yaitu mesin jahit kawat dengan tipe jahit kawat desktop 1 mata WHY. Yuk simak apa saja kelebihan mesin ini, supaya kalian bisa lebih mengenal produk kami dan siapa tahu bisa menambah wawasan kita semua. Sebelum kalian membeli mesin jahit kawat atau staples kawat, bagian yang paling penting yang harus kalian perhatikan adalah headnya. Head mesin stitching dapat mempengaruhi hasil jilid. Itu semua tergantung pada merek head yang dipakai dan kondisi headnya sebelum dipakai. Nah, untuk kelebihan mesin jahit kawat 1 mata Maxi Pro ini sudah menggunakan head merek HONNER. Yang dimana merek HONNER ini adalah head yang berasal dari Jerman. Dan kalian pasti sudah tahu kan kualitas dan kuantitas barang buatan Jerman, head ini juga mempunyai kelebihan dalam pengoperasiannya nih. Yaitu head mudah diperbaiki apabila ada kerusakan pada bagian isi headnya. Dan cara mengisi roll kawatnya juga lebih mudah, sehingga operator tidak perlu buang banyak sampel atau kertas untuk tes-tes lagi. Untuk kelebihan yang lain, head ini bisa bekerja sampai dengan ketebalan kertas 6mm. Nah, kalau kalian pakai mesin jahit kawat dengan head merek lain, biasanya hanya sampai ketebalan 32 lembar HVS atau kurang lebih 3mm kertas saja. Jauh banget kan perbedaannya. Untuk head owner sendiri ini terdapat pengaturan untuk panjang pendek kawat, sehingga bisa mengikuti sesuai yang diinginkan oleh Maxi First. Karena sebagian para pelanggan menginginkan hasil kawatnya nyambung atau ada spasinya. Pada mesin jahit kawat desktop satu mata ini, head owner-nya sudah dilengkapi dengan desk butterfly. Desk butterfly ini berfungsi untuk meratakan hasil potongan kawatnya. Jadi, hasil akan semakin rapi dan lebih kuat. Jika dudukan bawahnya tidak terdapat desk butterfly, maka hasilnya berantakan. Sayang kan kalau head yang bisa dibilang premium ini tidak dilengkapi fasilitas yang mumpuni. Untuk isi kawatnya sendiri atau yang bisa kita sebut, wire stitching ini bisa menggunakan ukuran 24-26 yang dimana jenis wire ini sangat umum digunakan dan mudah ditemukan. Dan kalian bisa tentukan sendiri cost produksinya. Nah, dikarenakan jika ukuran kawat yang beda, maka harga atau cost juga berpengaruh loh Maxi First. Pada bagian mejanya ini, menggunakan meja datar atau flat desk dan meja miring atau crock desk. Flat desk ini digunakan untuk kertas dengan ketebalan di atas 3mm atau produksi staples pada bagian ujung buku. Sedangkan, crock desk ini difungsikan untuk staples tengah seperti buku tulis, majalah, buku tabungan, atau yang lainnya yang posisi staplesnya ada di tengah. Selain flat desk dan crock desk ini, pada bagian mejanya sudah dilengkapi dengan align, sehingga operator mudah untuk mencari titik staplesnya. Dan supaya hasil yang didapatkan bisa lebih rata dan beraturan, untuk mesin ini hanya menggunakan mini gearbox AC dinamo, sehingga daya yang digunakan pada mesin ini sangat kecil, yaitu hanya 400W saja. Sangat hemat kan jika dibandingkan dengan mesin jahit kawat lainnya? Walaupun mesin ini kecil dan hanya mengkonsumsi sedikit daya listrik, bukan berarti mesin ini tidak tahan lama ya. Mesin ini sudah tergolong heavy duty yang dimana mampu bekerja di atas 10 jam loh, sebab mengacu pada head yang dipakai pada mesin ini. Dan yang terakhir, mesin ini sangat mudah digunakan ya, nggak perlu tenaga yang profesional banget. Jadi siapa saja bisa mengoperasikan mesin ini, termasuk kalian yang melihat video ini. Sekian video mesin jahit kawat desktop satu mata yang sudah kami jelaskan untuk maksiver serta kelebihan-kelebihan yang sudah kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan tentang mesin ini atau seputar mesin finishing lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Kalian juga bisa subscribe channel ini dan like video ini sebagai bentuk support terhadap channel ini, agar kedepannya bisa memberikan konten-konten informatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye! Terima kasih telah menonton!